Dahulu para petani memanen padi dengan sabit atau arit, dengan cara ini membutuhkan waktu yang lama dan tenaga kerja yang banyak. Kini sebagian petani memanen hasil panennya dengan menggunakan mesin berteknologi, yaitu kombin harvester. Mari kita simak ulasan mengenai mesin kombin harvester ini. Alat ini merupakan salah satu tipe mesin panen yang dapat memotong, memegang, merontokkan dan membersihkan dalam satu waktu. Mesin ini dioperasikan oleh dua orang operator yang bertugas untuk mengendalikan mesin serta memegang karung pada saat memasukkan gabah ke dalam karung. Tipe kombin harvester berdasarkan cara perontokannya dibagi menjadi dua macam, yaitu tipe hall feeding di mana semua hasil potongan jerami dan padi masuk ke dalam bagian perontokan serta tipe HIT feeding. Mesin panen padi di mana hanya bagian malainya yang masuk ke dalam bagian perontok sedangkan jerami dijepit oleh bagian pembawa. Bagian-bagian mesin kombin harvester Bagian-bagian dari kombin harvester antara lain adalah header unit, terdiri atas pengarah dan pisau pemotong. Pengarah batang padi berfungsi untuk mengarahkan batang padi ke sistem pemotong, selain itu memegang batang padi supaya dalam posisi tegak selama proses pemotongan. Komponen pengarah ini sangat membantu dalam keberhasilan proses pemotongan batang padi. Sedangkan pisau pemotong berfungsi sebagai memotong batang padi. Pisau yang digunakan dirancang khusus agar mampu menahan gaya pantulan yang ditimbulkan oleh batang padi. Conveyor unit berfungsi untuk membawa hasil pemotongan batang padi ke dalam mesin perontok. Komponen perontok Berfungsi untuk memisahkan antara butir gabah dari malainya. Proses pemisahan dikarenakan adanya efek tumbukan antara malai padi dengan gigi perontok mesin. Pada pengoperasiannya kecepatan putar diatur antara 600 sampai 800 RPM. Hal ini untuk meminimalkan kerusakan dan kehilangan butiran gabah pada proses perontokan. Kecepatan putaran yang lambat dapat mengakibatkan kehilangan yang tinggi karena gabah tidak rontok. Sebaliknya jika putaran terlalu tinggi akan mengakibatkan kualitas gabah hasil rontokan yang jelek karena banyak gabah yang pecah atau patah. Alat pemisah dan pembersih berfungsi untuk memisahkan dan membersihkan butiran gabah dengan jerami setelah proses perontokan. Proses pemisahan dilakukan untuk memisahkan biji gabah masak yang diinginkan dari sekam, jerami, debu dan kotoran, memisahkan biji gabah masak terhadap biji gabah tidak masak. Proses pemisahan dilakukan setelah perontokan padi. Dengan menggunakan hembusan udara dari blower akan membersihkan butiran gabah dari jerami, kotoran dan butiran gabah yang tidak matang. Untuk mendapatkan tingkat kebersihan yang baik. Kecepatan putaran kipas pada blower sebaiknya sebesar 70 sampai 300 RPM dan kecepatan angin pada outlet sebesar 4 sampai 8 meter per sekon. Grind Output merupakan tempat keluarnya gabah bersih hasil pembersihan di dalam cleaner dan separator. Mine Frame Merupakan kerangka utama dari kombin harvester tempat terpasangnya berbagai komponen-komponen kombin harvester. Transportation Unit merupakan bagian yang berfungsi untuk beroperasinya kombin harvester di lahan. Driving Panel Bagian kontrol pengoperasian kombin harvester di lahan untuk mengendalikan kecepatan, belok dan mengatur tinggi rendahnya bagian header unit. Engine Merupakan sumber penggerak utama untuk mengoperasikan seluruh komponen-komponen kombin harvester dari mulai menggerakkan transportation unit. Header Unit Conveyor Unit Prontok serta cleaner dan separator. Kanopi Sebagai pelindung operator dari sinar matahari. Informasi ini dirangkum dari situs Sejen Pertanian. Terima kasih dan semoga bermanfaat.